Pendekar Cengeng Jelit 11. Sudahlah Nona, biar saya mengacau dan menipu mereka, tidak, Aliok, kawakan di panah, mereka telah memasuki bagian yang gelap dan lebat, menyaksikan betapa Nona ini sanksi dan meraku terdorong oleh rasa khawatir tantang dirinya hati Ye Uli menjadi besar sekali. Perasaan bahagia hebat memenuhi hatinya terdorong cinta kasihnya dan tanpa pikir panjang lagi karena dorongan hasrat hati, ia lalu merangkul leher Soeklan dari belakang, memutar tubuh Nona itu sehingga mukanya menghadapinya dan mencium mulut itu sepenuh cinta kasih hatinya, sepenuh getaran jiwanya. Auduh, seketika tubuh Soeklan menjadi lemas dan hampir Nona ini pingsan dalam pelukan Ye Uli. Pemuda itu sejenak seperti terbuai dan diayun ke langit lapis ketujuh, akan tetapi segera ia teringat akan keadaan dan setelah sadar ia kaget setengah mati akan keberaniannya sendiri yang melampaui segala batas kesopanan. Aduh, mati aku ia melepaskan rangkulannya. Kau ampunkan aku, Nona biarlah kalau aku mati, ciuman itu sebagai bekal ke neraka. Kau larilah sekarang tanpa menanti jawaban lagi, ia mendorong dan terpaksa Soeklan meloncat dari atas kuda kalau tidak mau terguling jatuh. Lalu terdengar ia terisak dan menghilang di dalam semak-semak gelap. Aduh, kuda gila, kuda celaka Ye Uli berteriak-teriak dan kini membalikan kudanya membalap dan menapaki para pengejarnya. Tentu saja para para jurid menjadi makin panik ketika tiba-tiba derap kaki kuda yang dikejar itu memekik dan menerjang mereka. Mereka mencari tempat perlindungan ke belakang pohon-pohon. Akan tetapi kuda itu ternyata tidak lewat karena telah membelok pula ke kanan. Karena hutan itu gelap, maka para perwira dan pasukannya tidak dapat melihat jelas apakah kedua orang tawanan itu masih berada di atas kuda. Mendengar bentakan dan teriakan Ye Uli, mereka merasa yakin bahwa kedua orang tawanan itu masih di atas kuda. Apalagi mereka itu terbelenggu erat, mana mungkin bisa lari? Maka sambil berteriak-teriak mereka terus mengejar, tidak tahu bahwa yang berada di atas kuda kini tinggal Ye Uli seorang dan tidak tahu pula bahwa kuda itu makin menjauhi tempat di mana tadi Syoklan melompat turun. Bagi Ye Uli, amatlah mudahnya kalau ia mau melompat turun dan melarikan diri. Akan tetapi ia sengaja tidak mau melakukan hal ini, karena kalau ia lakukan hal ini tentu para pasukan akan mengubek hutan itu dan besar bahayanya Syoklan akan ditemukan menikah. Apalagi di situ sudah dekat dengan Tian An Bun yang menjadi markas besar. Lebih baik dia terus mengacau dan mengalihkan perhatian, membawa pasukan jauh dari hutan agar Syoklan dapat menyelamatkan diri dengan aman. Aduh-aduh! Hei-i, tahan kudaku ia berteriak dan kini karena pasukan sudah terpencar, mulailah ia terkurung. Ketika kudanya mendekati empat orang para jurid yang siap dengan tombak hendak menusuk roboh kuda yang lewat, kaki tangan Ye Uli bergerak kacau dan, robohlah empat orang itu, pingsan dan tombak mereka berterbangan. Makin lama, dari sinar obor-obor yang dipasang, para perwira dapat melihat keadaan Ye Uli dan kudanya. Betapa terkejut hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa nona tawanan mereka telah lenyap. Mereka kaget, juga marah. Kalau tadi mereka tidak memerintahkan menghujani anak panah adalah karena mereka menganggap betapa nona tawanan ini amat penting dan tidak baik kalau sampai terbunuh, tapi karena nona tawanan itu lenyap, mereka marah sekali. Kalau hanya ada si pelayan, biar seratus kail mampus juga tidak ada halangannya. Hujani anak panah dentak si perwira muka kuning. Mulailah kuda itu dihujani anak panah kemanapun juga ia lari. Para pasukan telah mengurung serta menghadang dari segenap penjuru dan siap dengan anak panah mereka. Ye Uli tentu saja mudah untuk menghindarkan diri dari hujan anak panah ini. Dengan mengelak, mengandalkan ketajaman pendengaran dan dengan sampokan kedua tangan dan kaki, bisa saja ia membuat semua anak panah mencelak dan tidak mengenai tubuhnya. Akan tetapi duduk di atas kuda, tak mungkin pula ia melindungi tubuh kuda yang begitu besar. Tiba-tiba kuda itu meringkik keras dan jatuh terjungkal ke depan. Tubuh Ye Uli yang tadinya masih duduk menghadap ke belakang terlempar ke atas dan ia lenyap ke dalam pohon. Para pasukan segera mengurung pohon besar itu. Aka tetapi pada saat itu, beberapa orang prajurit memekik dan roboh terguling, tubuh mereka tertancap anak panah. Kemudian terdengar sorak sarai riuh dan di antara sinar obor, tampak muncul puluhan orang yang menyerbu para pasukan Mongol. Dari atas pohon besar dan tinggi di mana Ye Uli tadi bersembunyi tampaklah oleh pemuda ini bahwa para penyerbu itu bukan lain adalah tamu-tamu yang pernah ia lihat di tempat tinggal Huang Hosam Leong dipimpin oleh heboh orang benua Huang Hosam Leong si pelajar yang pandai menggunakan senjata poan keampit, alat tulis. Dan yang mengagumkan dan juga menggelikan adalah ketika ia melihat seorang wanita baju hijau yang menggunakan pedang mengamuk bagaikan seekor singa betina layaknya. Pedangnya berkelebatan menjadi sinar hijau merupakan serangan maut yang mencengkeram nyawa ke kanan-kiri dan lebih hebat serta menggelikan lagi, Pantatnya yang amat besar bergerak-gerak dan tiap kali ada lawan menerjang dari belakang, senggolan pantat besar itu cukup membuat seorang perajurit Mongol terlempar sampai 3-4 meter jauhnya. Dari atas pohon Ye Uli menonton dan menahan ketawanya. Wanita itu bukan lain adalah Cui Toan Yeo atau Cui Hwa Hwa, wanita galak yang pernah ribut mulut dan ia permalukan di sarang Huang Hosam Leong. Betapapun galaknya, ternyata wanita itu adalah seorang pejuang, musuh pemerintah penjajah Mongol yang kini mengamuk bersama kawan-kawannya untuk menolong Cui Llan. Dan tak jauh dari situ ia melihat pula tokoh-tokoh yang hadir, akan tetapi ia merata-apa heran tidak melihat adanya dua orang murid Kim Hong Pai yang bersikap baik terhadap Cui Llan dan dia, yaitu Pui Tiung dan sukinya, Kim Woi E. Dari atas pohon itu pula Ye Uli kini melihat Syoklan dikeroyok oleh belasan orang penjaga dan diam-diam ia merasa kaget sekali Kiranya Nona ini setelah tadi berhasil ia dorong meloncat turun dari kuda, tidak dapat melarikan diri keluar hutan dan melihat banyak pejuang menyerbu Syoklan kini turut mengamuk pula Hal ini ia tidak herankan, karena ia mengenal watak Syoklan Sepak terjang gadis itu hebat dan ganas, mengamuk dengan pedang rampasan karena pedangnya telah dirampas musuh Akah tetapi karena di antara belasan orang pengeroyoknya terdapat perwira muka kuning dan perwira tinggi besar, gadis ini agak terbesak Perwira tinggi besar bermuka hitam itu bersenjata, berantai yang amat berat dan diputar-putar cepat sekali sampai mengeluarkan suara mengaung Syoklan selalu menggunakan ginkangnya untuk menghindarkan diri setiap kali senjata lawan menyambar karena untuk ia khawatir pedang rampasannya akan Ada pun perwira muka kuning berseru, aneh, golok yang panjang Senjata, selain sebagai golok biasa, itu dapat dipergunakan untuk senjata lawan dan dengan gerakan tiba-tiba dapat merampas senjata lawan Melihat keadaan Nona ini Ye Uli lalu melomp dari pohon ke pohon untuk mendekati Akan tetapi ia melihat bahwa keadaan Syoklan tidaklah berbahaya Maka begitu mendengar teriakan kaget Cui Hwa 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 dan melihat Nyonya ini terhuyung ke belakang ketika pundaknya kena serempet gagang Toya seorang pengeroyok, perwira tinggi kurus yang liai, ia segera mengayun tangan Sebuah ranting kecil menyambar, dan perwira tinggi kurus itu berteriak kesakitan dan menjerit sambil mundur-mundur Ranting kecil itu melukai lehernya dan menyelamatkan Cui Hwa Hwa Nyonya yang dikeroyok banyak lawan dan hampir celaka Tadi tidak tahu bahwa dia dibantu oleh pelayan yang pernah membuat malu padanya Kini dengan marah sekali pedangnya bergerak ke depan dan sebelum si perwira tinggi kurus dapat menghindar Pedangnya yang berubah sinar hijau menjadi gulungan sinar melingkar-lingkar ke arah perut Dan, perwira itu menjerit dan roboh dengan pinggang hampir putus Yeuli kembali melanjutkan usahanya mendekati Sioklan namun dari atas pohon itu Ia menjadi sibuk sendiri menyaksikan bahwa jumlah penyerbu yang hanya paling banyak 30 orang itu terdesak hebat oleh pasukan Mongol yang jumlahnya 3 kali lebih banyak Ia masih ingin menyembunyikan keadaan dirinya, apalagi Sioklan berada di situ Maka kini Yeuli mulai menyambar ke bawah dengan gerakan cepat Merobohkan beberapa orang tentara Mongol tanpa dilihat siapapun juga karena saking cepatnya gerakannya Yang tampak hanya bayangan hitam Kalau ada lawan datang membawa obor terlalu dekat Ia menyelinap atau meloncat ke atas pohon kemudian bergerak lagi di tempat yang gelap Agak lega hati Yeuli menyaksikan bahwa para pengeroyok itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi Kalau dibandingkan dengan, maka biarpun jumlahnya kalah tetapi masih dapat mengimbangi Akan tetapi perang tanding dalam hutan gelap yang hanya diterangi obor-obor itu, benar-benar amat mengerikan Darah membanjir, teriakan-teriakan marah berseling dengan jerit-jerit kesakitan dan pekik-pekik maut, mayat-mayat bergelimpangan Seperti biasa menyaksikan seperti ini membuat Yeuli teringat akan keadaan di rumah keluarganya dahulu Dan tak terasa pula ia menangis Suara tangis yang keluar dari kerongkongannya melengking-lengking dan menyeramkan Dari atas pohon ia melempar-lemparkan batu yang tadi ia ambil dari bawah Membantu soalan sama sekali tidak ada bahaya bagi gadis ITN menghadapi pengeroyokan banyak lawan Tiap kali ada bahaya mengancam, tentu si pemegang senjata yang mengancam itu sudah tertotok batu yang menyambar dari tempat gelap Akan tetapi pada saat itu terdengar suara terompet dan derap kaki kuda Mendengar suara yang datangnya dari utara ini, Yeuli cepat menoncat ke atas cabang pohon tertinggi dan memandang Kagetlah ketika ia menyaksikan dari arah utara datang pasukan membawa obor Bala bantuan dari Tian An Bun agaknya Dari atas pohon itu di malam gelap dia hanya melihat kebor yang banyak sekali datang dari utara Sukarlah menaksir jumlah pasukan yang datang Akan tetapi menurut dugaan Yeuli, tentu jauh lebih besar daripada pasukan yang mengawal sualan tadi Dan agaknya tidak akan kurang daripada dua tiga ratus orang Keadaan berbahaya sekali Karena hatinya terguncang, kembali lengking dasyat keluar dari kerongkongannya Dan pada saat itu, ia terkejut karena berbareng terdengar bunyi lengking lain di sebelah bawah Lengking yang nyaring dan dikenalnya baik Ia cepat menuruni beberapa cabang pohon dan tampaklah olehnya bayangan berpakaian putih berkelebatan di bawah Dan kemanapun juga bayangan ini berkelebat, terdengar pekik mengerikan di susul robohnya seorang tentara Mongol Dewi Suling Tak salah lagi, pikir Yeuli, maka ia menjadi tercengang Mendengar suara lengking itu, jelas adalah suara suling yang biasa ditiup Dewi Suling Juga kalau suling itu dimainkan oleh wanita sakti itu mengeluarkan lengking seperti itu Akan tetapi biarpun ia lihat gerakan bayangan putih itu amat cepat dan amat lihai Seperti Dewi Suling tetaplah meragukan, mengapa Dewi Suling mengenakan pakaian putih Selain itu juga mengapa Dewi Suling menjadi seorang, setidaknya memusuhi tentara Mongol Dewi Suling adalah seorang sesat, seorang dari kalangan hitam Ah, mungkin Yeuli terhadap pikirannya Buk, dan teman-temannya, daripada orang-orang cengol dan tokoh-tokoh bokling, bekas Banyak, orang yang biasanya menjadi, berubah menjadi pejuang di kalan negaranya Diganggu bangsa asing dan sebaliknya orang-orang yang biasanya menjadi seorang Yang dermawan menjadi pengkhianat bangsa Karena Yeuli melihat betapa besar bahaya mengancam dengan munculnya pasukan besar dari jauh itu Ia pun lalu melayang turun dan kembali ia menggunakan kesaktiannya untuk merobohkan para prajurit musuh Memilih tempat gelap dan menjauhi tempat Dewi Suling beraksi Hebat, bukan main sepak terjang dua orang ini yaitu Dewi Suling dan Yeuli Mereka bergerak di tempat terpisah Keduanya mengeluarkan suara melengking mengerikan dan keduanya merobohkan musuh seperti orang membat rumput saja Para pejuang atau pemerontak itu terheran-heran dan juga kagum bercampur gembira Dewi Suling Terdengar bisikan-bisikan Biarpun para pejuang tak dapat melihat jelas Namun berkelebatnya bayangan bertubuh ramping yang melengking dan merobohkan banyak lawan itu membuat mereka dapat menduga-duga Pendekar cengeng bisik orang lain menyaksikan berkelebatnya bayangan Yeuli Mereka tidak dapat melihat tegas karena pemuda itu selalu bergerak di dalam gelap Dan gerakannya cepat sekali tak dapat dilihat pandangan mata Akan tetapi para pejuang itu banyak yang sudah mendengar kabar akan ker dan sepak terjang pendekar cengeng Apalagi mendengar suara melengking seperti orang menangis keluar dari kerongkongan pendekar itu Selakalah pasukan pengawal yang diserang oleh para pejuang di malam hari itu Biarpun jumlah mereka tiga kali lebih banyak Akan tetapi dengan munculnya dua orang pendekar sakti yang mengeluarkan bunyi melengking-lengking dan keadaan mereka menjadi berantakan Dan dalam waktu sebentar saja sebagian besar dari mereka roboh tak dapat bangkit kembali Apalagi karena para pejuang yang mendapat bantuan dua orang pendekar besar itu seolah-olah mendapat tambahan semangat baru Mereka mengamuk makin hebat Tiba-tiba terdengar sorak-sorak riuh rendah dan hutan itu seolah-olah kebakaran ketika pasukan tambahan pembantu itu tiba Meloncat turun dari kuda dan dengan obor di tangan kiri Senjata di tangan kanan mereka menyerbu Jumlah pasukan yang baru tiba ini ada 200 orang Perang menjadi semakin hebat dan kini bagaikan air banjir Para pejuang yang sudah lelah itu terdesak hebat Untung di situ terdapat dua orang sakti yang membantu mereka sehingga mereka masih mampu melakukan perlawanan Betapun saktinya pendekar cengeng dan Dewi Suling Namun karena pihakmu suhamat banyak, mereka menjadi sibuk sekali Dewi Saling sudah mengobrol jarum-jarumnya dan pedangnya Hanya Yeuli yang agak repot karena pemuda ini tetap hendak bergerak sambil bersembunyi Yeuli selalu menjauhi para pejuang lain akan tetapi juga harus selalu memperhatikan keadaan syoklan yang mengamuk agar sewaktu-waktu dapat melindungi wanita yang dicintainya itu Kalau gelagatnya begini, bisa berbahaya, pikirnya Yeuli mulai mendekati syoklan dan ingin melarikan gadis itu Akan tetapi pada saat itu terdengar sorakan lain yang juga sangat dahsyat dan dari sebelah kiri muncul sepasukan orang gagah perkasa yang datang menyerbu Membantu para pejuang dan menghantam para tentara Mongol Pasukan yang gagah perkasa ini dipimpin oleh empat orang Mada dan dapat dibayangkan betapa girang hati Yeuli ketika melihat dan mengenal mereka itu Dua orang pemuda tampan dan perkasa itu adalah Ho Yangtek dan Gui Siong, murid-murid Siau bin Mohab Tojin Ada pun dua orang pemudi yang cantik dan perkasa itu adalah Lau Chi Sian dan Tan Licheng, murid-murid Totei E Kong Liong Losu Ada pun hampir seratus orang pasukan perkasa yang dipimpin empat orang muda itu benar-benar hebat dan bertempur dengan semangut yang amat tinggi Keadaan perang kecil di dalam hutan itu berubah-ubah Tadinya sihat Mongol terdesak hebat dan lebih dari setengah jumlah pasukan tewas di tangan tiga puluhan orang pejuang pimpinan IEgok Orang termuda Wong Ho Sam Liong yang diam-diam dibantu oleh pendekar Cengeng dan Dewi Suling Kemudian sihat pejuang terancam bahaya kehancuran ketika tiba 200 orang pasukan Mongol yang datang dari Tian An Bun Akan tetapi dalam waktu singkat, muncullah 100 orang pasukan istimewa ini Pasukan yang sebagian besar terdiri dari bekas pekerja-pekerja terusan yang melarikan diri Yang mengandung dendam dan kebencian meluap-luap terhadap orang-orang Mongol Sehingga kini pasukan Mongol seperti sekumpulan pohon bambu diserang angin taufan Mereka dibabat dan dalam waktu singkat saja jatuhlah puluhan orang korban di antara mereka Olyang Tek tidak mengenal pasukan kecil yang ia bantu Akan tetapi karena pasukan kecil yang gagah perkasa itu berperang melawan tentara Mongol Ia menganggap mereka itu teman-teman seperjuangan dan begitu mendengar dari penyelidik bahwa di hutan itu terjadi perang Ia lalu memimpin pasukannya untuk menyerbu dan membantu pasukan kecil itu Ketika mendengar suara melengking-lengking dan amukan dua orang yang bergerak seperti setan Sehingga tidak tampak jelas orangnya Olyang Tek, Gui Song Tan Liceng dan Lau Chi Sian menjadi terkejut dan juga girang Mereka dapat mengenal lengking dan gerakan pendekar cengeng Akan tetapi mereka juga bingung dan menduga-duga siapa adanya wanita perkasa yang mengamuk itu Melihat gerakannya yang liai dan mendengar suara melengking dari suling yang dipegangnya Tidak salah lagi bahwa wanita itu tentulah Dewi Suling Mereka menduga-duga dan terheran-heran Akan tetapi karena Dewi Suling pada saat itu bertanding memusuhi pasukan Mongol Tentu saja mereka menganggapnya tidak sebagai musuh Munculnya pasukan yang dipimpin empat orang muda perkasa ini mempercepat jalannya perang Sebagian besar pasukan musuh roboh binasa dan sisanya lalu melarikan diri berlindung pada kegelapan hutan itu Yeu Tai Hiap Sungguh beruntung dapat bertemu dengan Tai Hiap disini terdengar Ro Wang Tek berkata Pendekar cengeng Pendekar cengeng tanda seru nama ini disebut-sebut oleh para pasukan pejuang Sioklan yang sudah tidak bertempur lagi mendengar disebutnya nama ini Terkejut sekali ia tadi memang mendengar suram lengking-lengking dan melihat berkelebatnya dua bayangan seperti iblis cepatnya Ia sudah menduga-duga akan tetapi belum merasa yakin siapa gerangan dua orang aneh itu Karena tadi ia dikeroyok banyak sekali musuh Tentu saja ia tidak mendapat kesempatan untuk meneliti Kini mendengar debutnya Yeu Tai Hiap dan pendekar cengeng wajahnya menjadi berubah dan jantungnya berdebar-debar Benarkah tunangannya itu yang tadi mengamuk dan mengeluarkan suara melengking? Tunangannya yang selama ini mengabaikannya dan yang ia cari untuk diajak bertanderik untuk menebus penghinaan? Cepat ia meloncat menghampiri untuk mencari dan menjumpai orang yang dicari-carinya itu Akan tetapi ia hanya melihat berkelebatnya bayangan cepat sekali menghilang di daerah hutan yang gelap Dan mendengar suara orang laki-laki yang berpengaruh Kedua saudara Ooyang dan Gui Kedua Nona Lau dan Tan Selamat bertemu dan berjuang Maaf, saya ada urusan lain Sampai jumpa bayangan itu pun lenyap dari tempat itu Siok Lan termenung merasa seperti kenal suara ini Ia merasa penasaran lalu meloncat mengerahkan ginkangnya mengejar di tengah hutan Kemana bayangan itu tadi berkelebat Bayangan yang mengamuk dan menggunakan suling sambil mengeluarkan suara melengking Tadi memang majini mawatan ciu siau sian li si dewi suling Kini di bawah sinar banak obor Dewi suling menghadapi Ooyang Tek, Gui Siong, Luau Chi Sian dan Li Cheng yang berdiri berjajar menghadapinya dengan pandangan mata penuh selidik Dewi suling tersenyum dan cepat ia mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil berkata Sungguh merupakan karma tian bahwa malam ini saya dapat berjumpa dengan Jiwi Kong Chud dan Jiwi Sio Chia sebagai teman-teman Seperjuangan empat orang mada itu memang sudah mendengar akan sepak terjang dewi suling selama ini Yang menjadi buah bibir kaum Kang Oong karena perubahannya luar biasa Mereka merasa tidak senang kepada wanita yang dahulunya menjadi musuhnya ini Akan tetapi karena harus diakui bahwa saat itu mereka bukanlah musuh Melainkan teman seperjuangan melawan penjajah Mereka terpaksa membalas penghormatan Bahkan Tan Li Cheng yang terpandai membawa sikap di antara mereka segera berkata Kami sudah mendengar akan sepak terjang cici selama ini Syukurlah wajah dewi suling berubah merah karena merasa jengah akan Tetapi di dalam hatinya ia memujikan Li Cheng yang tidak banyak bicara Ia lalu berkata lagi Kali ini tidak hanya ditujukan kepada empat orang muda itu Melainkan juga kepada Iebok, Cui Hwa Hwa dan teman-teman mereka Di antara kita ada hubungan seperjuangan teman-teman sendiri Akan tetapi kini bukan waktunya untuk bercakap-cakap Keadaan hutan ini amat berhaya karena sungguhpun musuh sudah terpukul mundur Akan tetapi di Tianan Bun terdapat tidak kurang dari seribu orang perajurit Mongol Bagaimana mungkin kita dapat melawan pasukan mereka yang begitu banyak? Karena itu, menurut pendapatku, sekiranya kita memasuki daerah hutan di sebelah barat Karena daerah itu hutannya, amat luas daerah pegunungan Mudah bagi kita untuk bersembunyi sambil melakukan penyerbuan-serbuan mendadak ke Tian Bun An Menurut pendapat saya, kalau saudara-saudara sekayan setuju Sekarang ini juga kita berangkat ke sana memencarkan diri dan bertemu di Gera yang berada di dalam hutan sebelah barat, kira-kira 20 li jauhnya dari Pertama, amat baik tempat ini dijadikan markas Selain lebak juga banyak terdapat guha-guha besar Semua orang menyatakan setuju Memang pertempuran melawan tentara Mongol yang amat besar jumlahnya tadi menyatukan mereka tanpa janji lebih dahulu Yaitu pasukan yang dipimpin IEBOK dan CUI HWA-HWA Dan pasukan bekas pekerja paksa yang dipimpin 4 orang muda perkasa Beramai-ramai berangkatlah mereka sambil membawa teman-teman yang terluka dalam pertempuran tadi Meninggalkan teman-teman yang tewas karena memang keadaan menghendaki demikan Dalam perjalanan ini, mulailah mereka berkenalan IEBOK mengirim seorang untuk menyampaikan berita tentang perang semalam dan tentang rencana pasukan mereka pergi ke hutan sebelah barat Tian An Bun Kepada kedua orang saudaranya yang masih bermarkas di tepi sungai Wong Ho agar mereka dapat saling berhubungan dan saling membantu Semalam suntu pasukan pejuang ini menyusup-nyusup di antara hutan dan pegunungan Berpencar akan tetapi tidak terpisah jauh sehingga mereka dapat saling mengetahui keadaan kawan memberi isyarat bunyi-bunyi burung Mereka ini lelah sehabis bertempur, lelah dan lapar akan tetapi kenyang oleh semangat kepahlawanan Hanya mereka yang pernah berjuang saja, hanya mereka yang pernah menderita dalam melaksanakan cita-cita mulia saja Yang dapat merasa berapa di dalam keadaan bersama ini terdapatlah sesuatu yang nikmat dan bahagia yang mengatasi semua penderitaan jasmani Aliok Aliok tanda seru soalan mencari-cari di dalam hutan sambil berkali-kali memanggil nama pelayannya Hatinya amat risau, sungguh pun besar harapannya bahwa pelayannya itu masih hidup dan berada di dalam hutan Bukankah tadi ketika ia didorong turun oleh pelayannya itu, Aliok masih berada di atas kuda dan tiba-tiba pecah pertempuran karena munculnya Cui Hwa Hwa dan yang lain-lain Tidak mungkin pelayannya itu ditawan karena sudah jelas bahwa pihak musuh terpukul mundur bahkan banyak yang tewas Akan tetapi bagaimana kalau Aliok terbunuh oleh musuh? Hatinya makin gelisah dan kini ia mencari-cari sambil memanggil-manggil, juga melihat-lihat kalau pelayannya itu sudah menggelep tak tak berfernyawa lagi di dalam hutan Mengingat akan ke situ tubuhnya menggigil dan terngiaang bisikan ucapan pelayannya sebelum mereka berpisah Aku mencinta Nona dengan seluruh jiwa ragaku Hati soalan terharu Ia tidak meragukan lagi cinta kasih pelayannya terhadap dirinya Dan dia sendiri? Entahlah Andai kata di sana tidak ada pendekar cengeng? Andai kata Aliok bukan seorang pelayan? Andai kata, ahaha, terlalu banyak andai kata yang tak mungkin terjadi Bahkan kini pendekar cengeng sudah muncul Ia tadi mengejar sekuat tenaga, mengerahkan ginkangnya Namun ia melihat betapa bayangan pendekar cengeng itu berkelebat bagaikan terbang cepatnya dan sebentar saja lenyap dari pandangan matanya Karena tidak berhasil mencari pendekar cengeng, keringatlah ia akan Aliok dan kini ia mulai mencari-cari Aliok Ia melihat betapa para pejuang yang tadinya menggempur pasukan Mongol itu meninggalkan hutan Ia sesungguhnya harus berterima kasih kepada mereka karena tanpa adanya mereka itu Tentu ia sudah binasa di bawah pengeroyokan para pasukan Mongol Atau setidaknya tentu akan tertawan lagi Bahkan wanita galak Cui Hwa Hwa itu telah menolongnya Akan tetapi ia tidak sempat menjumpai mereka Pertama karena ia tadi mencari pendekar cengeng Dan sekarang, sebelumnya ia dapat menemukan pelayannya Ia tidak akan berhenti mencari dan tidak akan menjumpai mereka Aliok Aliok Soalan memanggil dengan memakai kedua telapak tangannya untuk mendekap kanan-kiri mulutnya Sehingga suara panggilannya bergema di seluruh hutan itu Kegelapan mulai menipis, terdesak oleh munculnya fajar Aliok harapan Soalan menipis pula dan hampir ia menangis Kalau teringat betapa besar kemungkinan pelayannya itu terbunuh musuh Teringat akan hal ini, baru terasa olehnya betapa baiknya Aliok selama ini Betapa akan berat hatinya kalau harus berpisah dan hanar-benar ditinggal mati oleh pemuda itu Aliok panggilannya mulai mengandung isak tangis tertahan Teringat Soalan betapa Aliok pernah mencium mulutnya dan teringat akan hal ini tak tertahankan lagi air mati berjucuran Apa kata pemuda itu setelah menciumnya semesra itu? Kau ampunkan aku, Nona Biarlah kalau aku mati Ciuman itu sebagai bekal ke neraka Aliok Soalan menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon, terisak-isak Kiranya pemuda itu sudah merasa dia akan mati sehingga berani menciumnya seperti itu Ciuman yang selama ia hidup belum pernah ia alami atau ia terima dari orang Iain, bahkan tak juga dari ayah bundanya Ciuman penuh kasih sayang seorang pria Dan kini teringat ia menerima ciuman itu bukan dengan hati marah atau benci atau jijik Melainkan dengan jantung berdebar tegang dan bahagia, bahkan sekarang pun hatinya menggelora teringat akan ciuman Aliok itu Akak tetapi pemuda itu kini sudah tidak ada, besar kemungkinannya sudah tewas Makin mengguguk tangis Soalan dan baru sekarang ia mengakui dalam hatinya bahkan ia mencinta pemuda itu Mencinta Aliok pelayannya Aliok! Aduh, Aliok! Hu, 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 hu! Baru sekali ini Soalan, darah perkasa yang berhati baja dan tidak pernah mengenal takut itu menangis terseduh-seduh Nona Nona Soalan yang sedang menangis itu tiba-tiba tersentak kaget menoleh ke kanan ke kiri dengan metu, terbelalak, metu yang merah dan pipi yang basah Aliok ia berbisik, setengah tidak percaya akan pendengarannya sendiri Nona Soalan kembali terdengar suara itu perlahan akan tetapi jelas sekali, seperti terbawa angin lalu, bercampur dengan bunyi kokok ayam hutan dan kicau burung Aliok bagaikan digetarkan tenaga dasyat Soalan mencelak bangun, matanya terbelalak bersinar-sinar, pipinya berseri, dua butir air mata masih bergantung pada bulu matanya Aliok! Di mana engkau aku di sini? Nona suara itu datangnya dari kanan Siok Lan hampir bersorak, hampir menari dan dengan suara ketawa ditahan ia lalu mencelak ke kanan terus menggunakan ginkangnya lari ke arah datangnya suara Aliok di mana engkau teriaknya lagi? Di sini, Nona tanda seru suara Aliok itu datangnya dari atas Siok Lan menengadah dan alangkah girang hatinya ketika ia melihat pemuda pelayannya itu nongkrong di atas pohon yang amat tinggi, di cabang tertinggi dan kelihatannya takut akan tetapi tangan kirinya mengempit seekor rayam hutan yang gemuk sekali Eh, bagaimana kau bisa berada di situ? Turunlah aku, aku tidak berani turun Siok Lan tertawa, suara ketawanya nyaring dan tiba-tiba tubuhnya terayun ke atas dan berloncatanlah ia dari cabang ke cabang sampai tiba di cabang yang diduduki Aliok Pemuda ini melihat nonanya tertawa-tawa dengan senyum lebar pipinya merah berseriakan tetapi pipi di bawah mat masih ada tanda air mata Hatinya terharu bukan main, tergetar dan Aliok menangis sesenggukan Ayuh, kau, kenapa? Saya, saya terlalu girang, nona, sualan tersenyum, lalu mengempit pinggang pelayannya itu, di bawah loncat turun dengan gerakan ringan sekali Setibanya detek atas tanah, lengan kanan Aliok masih merangkul lehernya sedangkan tangan kiri pelayan itu mengempit ayam Sejenak mereka saling rangkul, saling pandang dengan sinar metu seperti dalam mimpi, kemudian sualan teringat dan melepaskan lengannya yang merangkul pinggang, mukanya merah sekali, matanya mendelik dan mulutnya setengah tersenyum setengah merenggut Kau, kau kenapa? Gila kah eh, nona, kenapa, kenapa sih Soeklan dengan muka merah mendorong perlahan dada pemuda itu dengan jari tangannya seningga Ye Uli mundur tiga langkah Kau, kau berhutang banyak persoalan kepadaku yang harus kau bayar Kau harus jawab satu-satu dan awas ya Jangan bohong dan main-main gadis yang tadi menangisi Aliok ini setelah sekarang berhadapan, segera menyembunyikan perasaan hatinya dan mengambil sikap yang sesuai sebagai seorang nona majikan terhadap seorang pelayannya Betapapun juga, ia merasa jengah dan malu untuk membuka rahasia hatinya begitu saja Diam-diam Ye Uli tertawa di dalam hati dan rasa kasih sayangnya terhadap nona ini makin menggelora dan mesra Tadi secara diam-diam ia mengikuti Soeklan dan sudah menyaksikan semua sikap gadis itu yang menangisinya Karena itulah ia menjadi terharu dan ikut menangis Sekarang pun menghadapi nona yang amat dikasihnya, nona yang dianggapnya paling cantik di dunia ini Paling gagah perkasa, paling nakal dan juga paling lucu, ia masih tak dapat menahan air matanya yang menitik turun saat itu Saya berhutang budi kepada nona, sampai mati pun takkan terbayar lunas Biarlah kelak dalam penitisan mendatang saya akan menjadi anjing atau kuda nona, aku tidak butuh anjing atau kuda Yang sekarang ku butuhkan adalah keterangan-keteranganmu akan perlakuanmu selama ini Pertama-tama, kenapa kau mendorong aku turun dari kuda ah, nona yang mulia Selelah nona terbebas dari belanggu tentu saja adalah amat besar kesempatan bagi nona untuk melarikan diri Saya mendorong nona karena ingin sekali melihat nona selamat, tapi kau membiarkan dirimu sendiri terancam bahaya aku Aku tidak berarti Husih Lain kali aku tidak mau begitu mengerti Apa kau kira aku seorang yang bocengli, tak berbudi atau berperasaan, untuk enak-enak lari sendiri dan membiarkan kau celaka sendiri? Lain kali kau tidak boleh begitu, kalau aku selamat kau juga harus selamat? Kalau celakanya bersama-sama karena kita memang melakukan perjalanan bersama Mengerti Yewuli mengangguk-angguk Mengerti nona Lain kali tidak berani lagi, karena Yewuli menunduk, ia tidak melihat betapa Syoklan masih geli melihat sikapnya ini Sebaliknya, Syoklan pun tidak tahu bahwa diam-diam ia diketawai Yewuli Sekarang yang kedua Setelah terjadi perang, aku amat berkhawatir karena kau tidak tampak Kenapa kau tidak keluar dan menemuri aku? Kenapa kau pergi dan kemana pula perginya kuda itu ah? Nona tidak tahu Saya dikejar dan dibacok serdadu gila Untung tidak kena punggung saya Melainkan ke punggung kuda Sehingga kuda itu meloncat dan melemparkan saya ke bawah Sedangkan serdadu itu disepaknya dengan kaki belakang sampai pecah dadanya Karena saya merasa takut, saya lalu memanjat pohon dan semalam suntuk saya tidak berani turun Karena takut lalu saya memanjat terus sampai di puncak, kemudian tidak dapat turun lagi Hmm, aku tidak percaya kau begitu penakut Memang saya bukan orang penakut, Nona Akan tetapi saya mempunyai kelemahan terhadap tempat yang tinggi Saya menjadi pening dan takut sekali Hem, kau bilang takut di pucuk ponon Kenapa bila memegang ayam hutan begitu gemuk Pia Uli tertawa Wah, memang pian itu adil, Nona Agaknya memang orang yang baik seperti Nona selalu diberi berkah Sehingga tiada hujan, tiada angin, ada ayam menghampiri saya Untuk saya panggang dagingnya dan persembahan pada Nona Malam tadi ketika saya bersembunyi di atas sana Mungkin karena bingung dan takut mendengar pertempuran dan melihat obor Ayam ini terbang lalu menabrak cabang di dekat saya Menggelepar dan pingsan sehingga mudah saya tangkap Biarlah saya sembelih di adan panggang dagingnya Untuk Nona bawa sebagai bekal menyusul rombongan pejuang Yang menuju ke pegunungan di sebelah barat kota Tianan Bun Ih, apa kau bilang? Mau apa aku kesana? Aku hendak mencari pendekar cengeng Kau tahu Aliyok hampir saja aku dapat berhadapan dengan pendekar cengeng Malam tadi Aliyok tersenyum dan mengangguk Saya tahu, Nona, hehehe Engkau tahu saya tahu karena Yew Kongcu telah menemui saya sebelum Nona datang Ketika saya bersembunyi di atas pohon Belum lama tadi tiba-tiba saja Yew Kongcu muncul di depan saya Di atas pohon ini dan Yew Kongcu yang menceritakan pada saya Tentang semua keadaan Hem, di mana dia? Aku mengejar dan mencarinya Aliyok katakan Di mana dia mau apakah Nona mencarinya mau apa lagi? Aliyok, tidak usah kau pura-pura tanya lagi Hayo katakan di mana dia agar dapat kutemui sekarang juga Yew Lee menarik nafas panjang dan menggelengkan kepala Nona, Yew Kongcu tadi telah berbicara dengan saya dan telah saya katakan tentang kehendak Nona Kemudian Yew Kongcu memberi keterangan sejelasnya kepada saya Harap Nona suka mendengarkan Aliyok sesungguhnya engkau berpihak kepada siapa Sekarang Yew Lee memandang kaget dan hatinya sedih melihat betapa suara mesra lenyap dari mata bening itu Terganti sinar marah Tentu saja saya berpihak kepada Nona Akan tetapi, Yew Kongcu tidak memusuhi Nona Di, dia bahkan ingin berbaik kepada Nona Dia menerangkan bahwa tentang pesan ikatan jodoh itu dia sama sekali tidak tahu Sama sekali tidak pernah mendengar dari mendiang keluarganya Karena itu, dia berpesan kepada saya agar menyampaikan permintaan maafnya kepada Nona Dan dia kelak hendak pergi mencari orang tua Nona dan menghadap Aku tidak butuh kasihannya Di mana dia Nona, harap dengarkan lebih dulu Saya tidak tahu ke mana dia pergi karena dia hanya meninggalkan pesan begini Yaitu bahwa tempat ini amat berbahaya dan bahwa Nona diminta segera pergi menyusul para pejuang ke pegunungan di sebelah barat Tianan Bun Menurut Yew Kongcu, tempat ini akan diserbu ribuan orang musuh Maka Nona harus cepat-cepat pergi hari ini juga Kongcu sendiri pasti akan menggabung ke sana Maka diharap Nona suka menanti di sana karena Kongcu masih mempunyai beberapa urusan yang harus DL selesaikan Percayakah, Nona? Yew Kongcu bukan seorang pembohong dan saya yakin bahwa sekali waktu dia akan menemui Nona di sana untuk bercakap-cakap dan membereskan semua urusan Sioklan mengerutkan keningnya Memang tidak bisa menyalahkan Aliok Pula, ia mendengar betapa anehnya pendekar cengeng Tentu saja tidak mungkin bagi Aliok untuk mengetahui tempat sembunyi pendekar itu Dia sendiri tadi sudah menyaksikan kehebatan gerakan pendekar itu yang seakan-akan pandai menghilang ketika dikejarnya Sementara itu Aliok sudah mencabuti bulu ayam hutan yang telah ia Kemudian membuat api dan memangang dagingnya Bau sedap gurih mengganggu perut Sioklan yang seketika menjadi lapar sekali Kau sendiri akan kemana, Aliok? Setelah Nona makan dan berangkat ke sana, harap Nona suka bergabung dengan para pejuang Saya sendiri telah diminta oleh Yew Kongcu untuk menghadang di depan pintu gerbang Tian Anbun sesudah serabuan malam nanti Apa? Malah mendekati Tian Anbun sarang musuh Yew Lio tersenyum Nona masih belum mengenal sepak terjang Kongcu yang sukar dimengerti Akan tetapi percayalah Nona Kalau Kongcu menyerbu ke Tian Anbun, tentu dia mempunyai alasan yang amat penting Maka sebaiknya Nona menanti Saya yang tanggung bahwa kalau urusan orang-orang mongol ini selesai, pasti Kongcu akan mencari dan menemui Nona untuk diajak membereskan semua urusan yang ada di antara Nona dan dia Soalan termenung dan diam saja Kalau keadaan sudah seperti itu, ia dapat berbuat apakah? Mencari dan menyusul Kemana? Ketian Anbun? Seperti mencari mati Memang lebih baik menunggu Seperti apakah pendekar Congeng yang lihai itu? Ia memandang pelayannya dan diam-diam timbul rasa kasihan di hatinya Bagaimana nanti dengan hubungan cinta kasih yang bersemi di hati mereka? Daging ayam hutan itu sudah matang dan Yeuli memberikannya kepada Soeklan Bawalah ini sebagai bekal, Nona Dan saya kira tidak baik menanti lebih lama lagi Siapa tahu kalau-kalau musuh akan memasuki hutan ini Harap Nona segera berangkat dari sini menuju ke barat Kira-kira 50 lih jauhnya lalu memblok ke utara Akan tampak pegunungan sambung menyambung dan berangkatlah Nona mendaki pegunungan itu Mereka berada di puncak gunung ketiga Dalam sebuah hutan dan dari atas puncak itu tampak kota Tian Anbun Nah sampai jumpa kembali Nona, Soeklan memasukkan panggang ayam kebuntalan pakaian Kemudian ia bertanya meragu Kapan kita dapat bertemu, Ah Yop? Tidak akan lama Saya akan mendesak Kongcu agar cepat-cepat menyusul ke sana Nona Setelah menghela nafas panjang Soeklan meloncat dan pergi meninggal Nani Yuli yang memandangnya dengan sinar mata penun kasih sayang Siapakah gerangan dua orang sakti yang malam itu membantu para pejuang dan menghancurkan pasukan Mongol Dengan sepak terjang mereka yang menyeramkan sambil melengking-lengking mengerikan itu Seorang di antara mereka tentu pembaca dapat menduganya Yaitu bukan lain adalah Yuli si pendekar cengang sendiri Akan tetapi orang kedua yang menjadi bayangan putih Siapakah dia? Bukan lain adalah Dewi Suling tepat Seperti yang diduga oleh para pejuang yang sudah seringkali mendengar nama besar wanita sakti ini Ini akan tetapi jarang ada yang pernah bertemu dengannya Seperti telah diceritakan bagian depan selelah Dewi Suling bertemu dan menerima wajangan dari Suilian Nikou Rikudekuan Imbyu Maka terjadi perubahan hebat dalam diri wanita ini Ia kini ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus dosa dan memupuk kebajikan Menentang kejahatan sebanyak mungkin Karena inilah maka dunia Kang Ong menjadi geger dengan munculnya Dewi Suling dalam bentuk lain yang menentang kejahatan secara hebat sekali Berita tentang kekejaman-kekejaman yang terjadi di tempat penggalian saluran Dimana ribuan orang rakyat tidak berdosa dipaksa bekerja sampai mati Sampai pula ketelinga Dewi Suling Ah, disanalah aku harus menebus dosa, pikirnya Maka banyak orang yang dapat ia tolong Makin dan makin cepat ia dapat Banyaknya dosa-dosa yang pernah ia lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik Yaitu menolong mereka yang sengsara Tanpa ragu-ragu lagi Dewi Suling lalu berangkat menuju ke tempat pengalian saluran air Dan apa yang ia saksikan membuat wanita bekas penjahat ini mengucurkan air matanya Ia berdiri di tepi sungai Suling di tangan kiri dan bagaikan berubah menjadi arca saking Terharu hatinya menyaksikan ribuan orang pekerja paksa yang bertubuh kurus-kurus seperti mayat hidup Bekerja di bawahan jaman cambuk-cambuk kejam paru penjaga serdadu-serdadu Mongol Ia melihat rakyat dengan tubuh kurus kecil mengangkat batu-batu yang lebih berat daripada tubuh mereka sendiri Mengangkut balok-balok besar, menyeberang air yang dalam, terjerumus, tenggelam terhimpit, mati kelaparan, mati kelelahan dan mati oleh hantaman cambuk bertubi-tubi atau pukulan dan bacokan golok para penjaga Mayat mereka yang mati dikubur begitu saja di pasir sungai Dewi Suling Daulu adalah seorang penjahat, akan tetapi belum penerah ia menyaksikan kekejian seperti ini Dalam ia suka membunuh orang karena marah, atau karena tidak ingin rahasianya disiarkan orang, atau karena orang itu musuhnya Namun semua pembunuhan yang dilakukan tentu ada sebabnya terdorong oleh darah panas Sebaliknya apa yang ia lihat dan dilakukan sekarang ini adalah penyembelihan Siksaan dan penyembelihan yang dilakukan dengan darah dingin Ia bergidik angeri Bedebah Jahanam keji iblis neraka ia menyumpah-nyumpah sambil mengepal tinju dan menggenggam sulinya rat-rat Ingin ia pada saat itu juga mengamuk, membunuhi para penjaga yang seperti anjing-anjing kelaparan menyiksa kelinci-kelinci yang tak berdaya Akan tetapi Dewi Suling menahan kemarahannya Betapapun juga, dia bukanlah seorang wanita yang bodoh dan neket Ia tahu bahwa kalau ia turun tangan ia tidak akan berhasil menolong orang-orang yang sengsara itu Bahkan tak mungkin ia melawan ratusan orang penjaga yang bersenjata lengkap itu Dari saat itu, mulailah Dewi Suling berubah menjadi hantu pengacau daerah penggalian terusan Setiap malam tentu ada penjaga yang tewas di tangannya Sepak terjangnya mengemparkan, datang dan pergi seperti siluman saja Dan setiap ada penjaga yang memisah diri dari kawan-kawannya tentu akan menjadi korban di tangan maut Dewi Suling Bahkan pernah dalam waktu semalam saja membunuh belasan orang penjaga dengan jarum, suling dan tangannya Beberapa hari kemudian, kenyataan lain dibuat Dewi Suling menjadi lebih marah lagi Ia telah mendengarkan kekejian para penjaga yang menangkapi wanita-wanita muda untuk diseret ke dalam markas mereka Dijadikan mangsa para perwira seperti domba-domba muda diseret masuk ke kandang penuh oleh harimau-harimau kelaparan Ia telah mendengar tentang perkosaan-perkosaan yang lebih mengerikan dan hebat daripada penyembelihan kaum kerja paksa Ia mendengar pula betapa jeritan dan raung setiap malam membubung ke angkasa keluar dari mulut wanita-wanita yang dikurung dalam markas Akan tetapi markas itu terlalu kuat Dindingnya terlalu tebal dan tinggi, penjaga amat kuatnya sehingga tidaklah mungkin bagi Dewi Suling untuk menyelinap atau menyerbu masuk Sudah beberapa hari ia tidak lagi mengancam para penjaga di sekitar tempat penggalian melaikan berkeliaran di luar markas di Tianan Bun Karena di tempat inilah ia melihat belasan orang gadis muda diseret masuk pagi kemarin Namun belum juga ia berhasil memasuki markas sehingga hatinya menjadi kesal Akhirnya pada malam ketiga Dewi Suling menjadi nekat Ia memilih dinding di mana terdapat sebatang pohon di dekatnya Dengan gintangnya yang istimewa, tubuhnya melayang ke atas pohon seperti seekor burung saja Kegelapan malam melindungi bayangannya dan pada saat para peronda lewat Ia menggenjot tubuhnya dari cabang teratas mencelat ke atas dinding markas Dari sini tubuhnya melayang ke atas genteng kemudian mendekam Lalu menyelinap dan berindap-indap memasang metu dan telinga ke arah bawah Kota Tianan Bun adalah pusat yang dijadikan markas besar para pasukan yang bertugas menjadi pelaksana dari penjaga para pekerja paksa pembuat saluran besar itu Pasukan yang berada di kota ini tidak kurang dari 1.500 orang Di benteng ini, yang menjadi panglimanya adalah seorang panglima Mongol yang bertubuh tinggi besar Bertenaga kuat, bermuka penuh rewok dan terkenal keras memegang peraturan terhadap para pekerja Panglima ini sebenarnya bukan seorang Mongol tulen, melainkan seorang peranakan Akan tetapi sudah lazim di dunia ini bahwa si anjing lebih galak daripada tuannya, si pejabat lebih galak daripada atasannya dan antek-antek lebih jahat daripada majikannya Oleh karena itu, panglima impun lebih bersifat Mongol daripada si Mongol yang asli, yaitu para penjajah, lagaknya seolah-olah dialah keturunan jengiskan, pendiri kerajaan Mongol Nama panglima ini adalah Ban Chiang dan julukannya adalah Tyler K.W.I. Ong, Raja Iblis Bertenaga Dasyat Sebagai pelaksana yang bertugas menyelesaikan pembuatan saluran, dia menggunakan tangan besi dan dia sendiri sudah menyatakan bahwa kalau perlu agar saluran itu berhasil diselesaikan Ia akan menggunakan mayat-mayat rakyat pekerja paksa sebagai dasar saluran Di samping tangan besi ini, Ban Chiang amat pandai menyenangkan hati para perwira pembantunya, memang inilah keistimewaannya sehingga ia cepat sekali dapat mencapai kedudukan tinggi Ia pandai menjilat atasan, pandai membujuk bawahan untuk menjadi terkenal sehingga segala pelaporan mengenai dirinya ke istana selalu baik dan menyenangkan Untuk menyenangkan hati para perwiranya inilah Ban Chiang tidak segan-segan untuk menangkapi wanita-wanita ini muda setiap hari Bahkan ia menggunakan serombongan pasukan yang tugasnya menangkap dan menyeret wanita-wanita muda sampai pula ke dusun-dusun untuk dibawa ketayanan bun dan dipergunakan menjamu para perwira pembantunya setelah lebih dulu memilih yang tercantik untuk diri sendiri Setelan para perwira bosan, maka wanita-wanita muda itu dengan rayau sekali ia lalu dihadiahkan kepada anak buah Terus turun sesuai dengan pangat mereka sampai akhirnya wanita-wanita itu karena mati dan dikubur begitu saja di sungai sama seperti para pekerja Seangkan untuk para wanita muda ini pun merupakan pekerja-pekerja paksa yang nasibnya malah jauh lebih sengsara dan memalukan kalau dibandingkan para pekerja pria Dewi Suling yang telah berhasil memasuki markas, mengintai dari atas genteng bangunan terbesar yang berada di tengah markas Tianan Bun Dari atas ia melihat sinar terang dan suara tertawa-tawa dan ketika ia mengintai ke bawah ia melihat bahwa dalam ruangan bawah itu para perwira sedang mengadakan pertemuan dalam sebuah pesta pora Bercakap-cakap sambil tertawa-tawa dan dilayani oleh banyak wanita-wanita muda Hati Dewi Suling perih sekali rasanya ketika melihat keadaan wanita-wanita itu Jelas bahwa wanita itu adalah orang-orang yang sedang menderita batin, wajah mereka yang cantik-cantik dan muda itu pucat dan seluruh gerak-gerik mereka membayangkan kelelahan, kedukaan dan keputusasaan yang menyedihkan Di samping perasaan ini, Dewi Suling marah sekali menyaksikan pula betapa para perwira yang hadir di dalam pesta bersikap kasar dan tidak sopan terhadap pelayan wanita yang melayani mereka Mereka tertawa-tawa, mereka kadang-kadang menarik memeluk atau mencium seorang wanita begitu saja secara menjemukan Dan tempat pengintaiannya, Dewi Suling melihat Panglima Tian An Bun yang tinggi besar dan berewokan Mudah saja mengenal Panglima Ban Chiang karena selakin pakaiannya paling megah dan gagah juga ia merupakan satu-satunya orang yang paling dihormati di dalam ruangan di antara perwira-perwira yang jumlahnya kurang lebih 30 orang itu Ban Chiang duduk di atas kursi besar menghadapi meja, diapit oleh dua orang tercantik yang melayani dengan arak dan makanan Menyumpitkan daging menyuapinya sambil memaksa mulut yang kecil itu tersenyum-senyum Ban Chiang kelihatan gembira, tertawa-tawa kalau bicara kepada para bawahannya dan kadangnya mencubit dagu perempuan di kiri atau menowel pinggang perempuan di kanan Akan tetapi Dewi Suling tidak memperdulikan kekurang ajaran mereka itu karena ia sedang memperhatikan percakapan mereka Sambil tertawa-tawa Ban Chiang menceritakan kepada bawahannya tentang seorang tawanan yang menarik Dewi Suling Hahaha, kalian akan melihat sendiri nanti Tawanan itu adalah puteri jelita dan gagah perkasa dan cucu dari Tian Te Xin Kiam Julukannya Tian Li Eng Chu, aduh, hamba, dengan bunga mawar hutan yang, yang, menyepak dan berdua, ha, 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 kata bawahan Dia, memang, kuda bertina liar, menggigit kalian seorang panglima Heh, heh, itulah sebabnya mengapa aku segera minta dia digusur kemari Belum pernah aku mendapatkan yang seperti itu kata Ban Chiang mengangguk-angguk Akan tetapi, tidakkah mereka itu datang dari selatan Dan menurut penyelidik, di hutan sebelah selatan penuh dengan kaum pemerontak Kabarnya para pelarin yang memerontak dipimpin empat orang muda itu kini makin banyak jumlahnya Dan juga ada gerakan dari pemerontak yang dipimpin Wang Ho Sam Leong Mendengar ucapan dua orang perwira itu Ban Chiang tertawa bergelak Ha, 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 memang sengaja ku biarkan saja mereka itu agar kurang waspada Akan tetapi kalian bersiap-siaplah untuk melakukan penyembelian Karena aku sudah mengatur pasukan untuk penyergapan dan penangkapan agar sekaligus mereka itu dapat dihapsikan Dan kalau nanti sampai dapat menangkap hidup-hidup dua orang gadis pempin para pelarian itu Hem, kabarnya mereka hebat-hebat selagi para perwira tertawa-tawa dan bercakap-cakap Tiba-tiba muncul dua orang penjaga yang langsung melapor kepada Panglima Ban Chiang Pasukan yang disuruh mengumpulkan tenaga ke barat sudah tiba Mohon keputusan Tai Chiang kun berseri wajah Ban Chiang Ha, perwira kuah sudah kembali Lekas, suruh dia datang menghadap dari luar terdengar suara gaduh Dewi suling memperhatikan dan dia menggigit bibir menahan marah ketika mendengar suara tertawa-tawa di antara isak tangis Tak salah lagi tentu perwira kuah yang memimpin pasukan mencari tenaga pekerja ke barat itu Selain berhasil memaksa rakyat pekerja, juga telah menangkapi banyak wanita muda Sepasang mata wanita sakti ini seperi mengeluarkan api ketika ia mendapatkan keanyataan bahwa dugaannya benar Perwira si kuah itu muncul Seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam bersikap kasar sekali dan dengan bangga sambil tertawa-tawa perwira kuah itu memamerkan hasil pekerjaannya kepada atasannya Yaitu selain ribuan orang pekerja paksa, juga lebih dari lima puluh wanita muda yang mereka culik dan tempat sepanjang perjalanan Wah ha ha, bagas sekali kaki yang kun, jangan khawatir, jasamu sekali ini akan ku catat dan sampaikan kota raja Mari kita melihat-lihat domba-domba yang kau dapatkan, aku ingin memilih, ekor, ha, 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 ha sekali ini cukup dan semua rekan tentu akan mendapat bagian kata perwira kuah sambil tertawa puas Para perwira yang hadir menjadi gembira sekali karena mereka akan mendapatkan penghibur baru, juga para perwira rendahan bergembira karena kalau atasan mereka mendapatkan yang baru tentu yang lama akan dilemparkan kepada mereka Sambil tertawa-tawa perwira kuah bertepuk tangan memberi isyarat kepada anak buahnya, sebelah belakang, yang, menutup, kini dibuka dan terdengarlah, isak-isak tertahan ketika serombongan Mudah digiring memasuki, tar, tar ledakan-ledakan keras, suara cambuk yang dibunyikan di kuah chiang kun Perwira shikwa ini memang seorang ahli bermain cambuk dan lah permainan cambuknya yang telah merenggut nyawa beberapa banyak nyawa Kini ia telah mengeluarkan cambuknya untuk menakut-nakuti para tawanan itu dan seraya berseru, hayo berbaris satu-satu, tidak boleh menangis Hayo tertenyum Hahaha sungguh kasehan wanita-wanita muda ini, sebagian besar gadis-gadis dusun yang bodoh dan tidak tahu apa-apa Mereka dengan wajah ketakutan berbaris seperti sekawanan domba digiring ke tempat penyembelian Para perwira tertawa bergelak dan panglima ban yang berdiri paling depan sudah memilih dengan pandang matanya yang Tiba-tiba kuah chiang kun meloncat ke depan mendekati seorang di antara para tawanan mereka itu dan membentak Hei, engkau, siapa engkau? Mengapa baru sekarang aku melihatmu wanita itu cantik sekali, jauh lebih cantik daripada semua tawanan yang terdiri dari wanita-wanita dusun itu Selain cantik jelita, juga bentuk tubuhnya menggeirahkan, kerling matanya tajam dan mulutnya yang manis itu membayangkan senyum memikat Wanita itu bukan lain adalah Dewi Suling Ketika dia ia tadi melihat para tawanan ia bermaksud menolong mereka Juga kalau ia menyerbu begitu saja M menurutkan kati yang marah, dia tidak akan banyak berhasil, bahkan mungkin membahayakan keselamatannya dirinya sendiri Oleh karena itu dia lalu melayang turun dan menyelingap mendekati puluhan orang wanita itu Dengan niat hendak mendekati panglima ban chiang dan turun tagan secara tiba-tiba Biarpun dia hanya akan berhasil membunuh seorang ban chiang saja akan tetapi hal itu merupakan keuntungan besar karena panglima ini adalah kepala dari semua barisan di Tian An Bun Akan tetapi siapa kira sebelum ia tiba dekat panglima ban chiang, ia telah terlihat oleh kuah chiang kun yang menegurnya dan mendekatinya dengan cambuk di tangan Dewi Suling memasang aksi, tersenyum main-main dan berkata dengan suara merdu Tentu saja, mana seorang yang chiang kun mengenal seorang rendah seperti hamba Hamba selalu bersembunyi di antara teman-teman wanita, kuah chiang kun tercengang Wanita ini terlalu cantik untuk tidak terlihat olehnya sebelumnya, sikapnya terlalu manis, amat mencurikan Tartar cambuknya berbunyi keras dan berubah menjadi sebelum sinar hitam yang menyambar-nyambar dari atas Dewi Suling terkejut sekali, akan tetapi ia masih dapat menahan hatinya dan berpura-pura ketakutan ketika cambuk menyambar Tau-tau cambuk itu ujungnya telah melibat tubuhnya, membuat kedua lengannya terbelenggu Hal ini terjadi tanpa ia rasakan, kulitnya tidak terluka dan bajunya tidak robek Hal ini saja sudah membuktikan betapa ampuhnya cambuk ini dan betapa pandainya kuah chiang kun bermain cambuk Hayo engkau ikut bersamaku lebih dahulu kuah chiang kun menarik gagang cambuknya sehingga tubuh Dewi Suling tertarik keluar dari barisan wanita Eh, kuah chiang kun, hendak kau bawa kemana dia? Wah wah, dia paling cantik di antara semua Berikan dia padaku, chiang kun terdengar suara Panglima Ban Chiang dan hati Dewi Suling berdebar girang Inilah yang diharapkannya Akan tetapi alangkah mendongkol hatinya ketika ia mendengar kuah chiang kun menjawab Maaf, tak chiang kun Saya tidak berani melepaskan wanita ini sebelum memeriksanya Dia mencurigakan, siapa tahu akan mendatangkan bahaya Kalau sudah saya periksa dan ternyata tidak apa-apa tentu akan saya antarkan kepada chiang kun Selelah memberi hormat, kuah chiang kun menarik cambuknya dan membentak kepada Dewi Suling Hayo, kau ikut aku sebentar aku dipilih cing kun, kenapa kan menghalang? Cis, tak tahu malu Dewi Suling mencoba untuk membantah dengan kata-kata Akan tetapi perwira tinggi besar itu sudah menyeret cambuknya Sehingga Dewi Suling tertaksa menggerakan kaki mengikutinya Ditertawai oleh para perwira iain yang menyaksikan adegan ini dengan gembira Kuah chiang kun jangan sampai lecat kulitnya yang halus Sayang kata seorang perwira Kalau dia matumata, serahkan kepadaku saja teriak perwira kedua Kuah chiang kun tertawa bergelak Hahaha jangan kalian mimpi, kawan-kawan Kalau dia tidak berdosa, tentu ta chiang kun yang akan memilikinya Dan kalau dia ternyata matumata musuh Hem, aku sendiri sudah tahu bagaimana caranya menghukum seorang matumata cantik seperti ini Hahaha Dewi Suling menggigip bibir menahan kemarahannya sambil menanti kesempatan baik Wanita yang sudah matang ini tidak sembarangan menurutkan perasaannya Maka ia sengaja terhuyung-huyung ketika ditarik memasuki sebuan kamar Yang ternyata adalah sebuah kamar lebar terisi sebuah tempat tidur dan meja kursi Dengan kerling matanya Dewi Suling melihat beapa ketika perwira tinggi besar Muka hitam itu menutupkan pintu kamar Ada beberapa orang perwira dengan muka menyeringai benda di luar kamar Agaknya hendak mengintai Hal itulah yang membuat Dewi Suling kembali menahan sabar Hayo katakan siapa engkau Engkau matumatum kaum pemberontak yang dikirim mereka dan sengaja menyelunduk masuk Tian Angun Ya, hendak menyelidiki keadaan markas di sini Bukan sambil berkata demikian Perwira itu menggerakkan gagang cambuknya dan tubuh yang tadinya terbelit cambuk Kini terputar di dalam kamar lalu roboh berlutut di atas lantai Hayo mengaku kau cambuk digerakkan lagi dan tar, tar, harar ujung cambuk melecut-lecut ke arah tubuh Dewi Suling Kembali Dewi Suling terkejut dan kagum karena ujung cambuk seperti berubah menjadi tangan yang merobek-robek pakaiannya Sementara, daun Seorang perwira pintu, 498 Pakaian wanita cantik, seraya kemudian, berwarna putih Ketiganya, hendak, bentuk, lengkung, yang putih bersih Dewi Suling, yang sama sekali Dia bahkan bekas, tentu saja, seperti itu ia sana sekali tidak merasa canggung ataupun malu Malah ia sengaja menggerak-gerakan tubuhnya seperti tidak disengaja Akan tetapi sesungguhnya gerakan-gerakannya memperlihatkan pemandangan yang amat menarik hati Sehingga tangan kuah Chiang Kun yang memegang gagang cambuk menjadi gemetar Dewi Suling melirik ke arah pintu, lalu berkata dengan lagak malu-malu Air, kalau Chiang Kun memang suka kepadaku, kenapa membuat malu seperti ini? Di intai orang dari pintu, tar ujung cambuk meledak di daun pintu yang tertutup rapat di susu bentakan kuah Chiang Kun Siapa berani mengintai? Hayo pergi kalian para perwira tersenyum Senyum dan mereka masih melihat betapa kuah Chiang Kun mulai membuka pakaiannya sendiri Karena takut kalau-kalau kuah Chiang Kun marah, sambil tertawa-tawa mereka meninggalkan tempat itu Seorang di antara mereka berkata keras, wah, selamat kuah Chiang Kun Sebagai jawaban atas ucapan selamat ini agaknya dari dalam kamar yang kini daun pintunya tertutup rapat itu Terdengar lagi bunyi ledakan-ledakan cambuk yang makin lama makin gencar dan makin nyaring Akan tetapi karena tidak terdengar jerit tangis wanita Mereka yang mendengar suara ini hanya tertawa-tawa Menganggap bahwa tentu kuah Chiang Kun menakut-nakuti si wanita itu Dan mereka merasa iri hati karena menganggap bahwa tentu perwira itu menikmati banyak kesenangan dengan wanita cantik jelita itu Ah, kalau saja mereka itu tahu Kalau saja para perwira yang mulai dengan pasta pora memilih dan menyerep wanita-wanita tak berdosa itu dapat menjemuk ke dalam kamar tadi Tentu akan geger seluruh markas Tianan Bun Ketika Dewi Suling merasa yakin benar bahwa tidak ada perwira lain mengintai kamar itu Ia mulai beraksi Dengan gerak dan gaya yang lemah gemulai dan menarik hati Ia mendekati kuah Chiang Kun yang memandangnya dengan hati tegang Melihat betapa wanita cantik itu tersenyum-senyum memikat kuah Chiang Kun Lalu menubruk dan merangkul Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi lemas Ia mengerakan dan hendak meronta daripada jari tangan Dewi Suling Akan tetapi kembali jari tangan yang halus telah menotok jalan darah di leher Membuat perwira kuah tak dapat mengeluarkan sedikitpun suara Ia tidak roboh karena tubuhnya diterima Dewi Suling yang kemudian Tubuhnya dan dilemparkannya ke atas pembaringan sambil merampas campuk Dewi Suling mendekati tubuh yang telanjang dung telentang itu Ia tersenyum dan mengerling manis sekali mendekatkan mukanya ke muka si perwira Sehingga tercium oleh perwira itu bau hatum dari pipi dan rambutnya Kuah Chiang Kun engkau hendak bersenang-senang, bukan? Hai hai hai, tidak sembarang orang dapat bersenang-senang dengan aku Akan tetapi juga tidak mungkin ada orang menghinaku seperti yang kau lakukan tadi dan masih dapat hidup tanda seru Engkau mengenal ini dari kempitan ketiaknya Dewi Suling mengeluarkan sebatang suling berwarna merah yang tadi ia menyembunyikan ketika ditelanjangi Dan memperhatikan wanita cantik Kuah Chiang Kun bergerak, membentakkan kata-kata tak bersuara Dewi Suling Dewi Suling tersenyum lebih manis lagi akan tetapi sepasang matanya menyinarkan kebencian hebat Bergerak dan mulailah cambuk itu menari-nari dan melecut-lecut mengeluarkan suara ledakan Bertubi-tubi, tubuh kuah Chiang Kun yang telanjang bulat Dapatlah perwira itu merasakan penderitaan karena siksaan cambuknya seperti yang sudah seringkali ia lakukan kepada orang-orang tawanan atau pekerja-pekerja paksa Tubuhnya bergulingan, menggeliat-geliat seperti seekor cacing terkena abu Akan tetapi karena ia berada dalam keadaan tertotok sehingga kaki tangannya lemas Ia tidak dapat bergerak banyak Mulutnya menjerit-jerit dan berteriak-teriak seperti babi disembelih Akan tetapi tidak ada suara keluar dari leharnya yang tertotok pula Dan ujung cambuk itu bergerak terus, melecut-lecut dan menyayat-nyatat Dalam waktu tidak lama, ketika akhirnya Dewi Suling menghentikan gerakan cambuk itu Tidak ada bagian kulit tubuh kuah Chiang Kun yang tidak tersayat Tidak ada yang utuh kembali seolah-olah ia telah dicacah ratusan pedang yang tajam Ia tidak menyerupai manusia lagi karena kulitnya sudah tersayat dan terkupas habis Akan tetapi benda berbentuk manusia yang berdarah-darah itu masih bergerak-gerak di atas pembaringan yang menjadi merah oleh darah Ketika Dewi Suling lompat keluar dari dalam kamar melalui atap rumah Wanita sakti ini telah mengenakan pakaian yang ia dapatkan di dalam kamar sebelah belakang Terlalu banyak peristiwa mengerikan terjadi di dalam hari itu di markas Tianan Bun Terlalu banyak wanita tak berdosa menjadi korban kebiadaban para perwira yang lebih buas daripada binatang Sehingga hati Dewi Suling seperti ditusuk-tusuk rasanya mendengar atap tangis dari dalam banyak kamar di markas itu Teringatlah ia akan perbuatannya sendiri dahulu, akan dosa-dosanya Tidak banyak biedanya antara dia dengan perwira-perwira itu ketika ia masih sesat dahulu Karena menyesal timbul kemarahannya yang luar biasa Ia menyelingap meloncat-loncat dan mencari dari atas genteng sampai akhirnya ia berhasil menemukan kamar Panglima Banciang Panglima berorok itu sudah tidur mendengkur seperti seekor Di sisinya, dua orang wanita muda terisak-isak menangis perlahan Dewi Suling, berindap-indap mena, kamar yang terjaga oleh dua orang pengawal Maklum itu adalah malam pasar, tetu saja penjagaan tidak dilakukan dengan keras Apalagi kamar Panglima Banciang berada di tengah-tengah markas Siapa yang akan dapat mengganggu? Dua orang pengawal itu merasa seperti dalam mimpi Dan mereka itu pun tewas dalam keadaan tidak sadar Ketika tiba-tiba sinar merah berkelebat dan dua kali ujung suling di tangan Dewi Suling menusuk seperti seekor ular mematok yang menembus kerongkongan dua orang itu Sehingga mereka roboh tanpa dapat menjerit lagi Hanya mengeluarkan suara mengorok sedikit yang masih kalah kerasnya oleh dengkur Panglima Banciang dari dalam kamar Dewi Suling mendorong daun pintu dan melompat masuk Waktu itu, keadaan amat sunyi karena lewat tengah malam Dua orang wanita yang menahan tangis risak-isak mengangkat muka dan memandang kepada Dewi Suling dengan heran dan takut-takut Dewi Suling cepat menaruh telunjuknya di depan bibir Kemudian ia sekali meloncat telah berada di dekat pembaringan Sejenak ia memandang wajah yang mendengkur itu penuh kebencian Muka perwira berwok itu terlentang matanya setengah terbuka Mulutnya celangat mengeluarkan liur dan dengkur Berwoknya bergerak-gerak amat menjijikan Kemudian tangan kanan Dewi Suling bergerak Sinar merah bekelebat menotok tiga jalan darah terpenting Duk-duk-duk tubuh yang tinggi besar itu seperti kemasukan setrum bersamaan Matanya terbelalak lebar Mulutnya seperti hendak berteriak akan tetapi tidak ada suara keluar Dan tubuhnya tidak dapat digerakkan Hanya biji metsenya yang dapat bergerak dan berputaran Penuh kekagetan, keheranan dan kemarahan Panglima benteng Tian Anbun ini masih beluin merasa takut Hanya kaget, heran dan marah karena siapakah orangnya berani mengganggu dia Akan tetapi ketika Dewi Suling mengamangkan Suling merahnya itu di depan hidungnya sambil berkata Pembesar keparat, dosamu telah bertumpuk terhadap rakyat Kini rasakan pembalasan Dewi Suling atas nama rakyat Seketika wajah yang berewokan itu menjadi pucat Matanya terbelalak penuh ketakutan Banci yang sudah mendengarkan sepak terjang Dewi Suling yang dalam hal kekejaman tidak kalah oleh dia sendiri Ingin dia membujuk untuk bekerja iama atau mengancam Akan tetapi betapapun juga ia mengerahkan tenaga Ia tidak mampu membebaskan diri daripada totokan yang aneh itu Melihat sinar takut membayang di muka Panglima itu Dewi Suling tertawa Kemudian tangannya mengangkat dan mengcengkeraman tangan kirinya sudah mebeka peratera tengkuk pembesar itu Lalu tubuhnya berkebat dan wanita sakti ini sudah meloncat keluar dari kamar Membawa tubuh Panglima Banci yang seperti seekor kucing Membawa tubuh seekor bangkai tikus besar saja Kau tidak boleh mati terlalu enak Kata Dewi Suling perlahan Harus menjadi contoh bagi pembesar-pembesar lain Dia lalu melompat ke atas genteng mendekam di wulungan ketika melihat beberapa orang penjaga meronda Setelah mereka ini lewat, terdengarlah bunyi melengking tinggi yang memecahkan kesunyian malam itu Suara melengking yang mengerikan dan menyeramkan lebih-lebih lagi bagi Panglima Banci yang yang dikempit dan dibawa melompat tinggi oleh Dewi Suling Wanita sakti ini mengerahkan hikang dan ginkangnya Melompat sambil membawa tubuh tawanannya ke atas tiang bendera yang berdiri di tengah-tengah markas Bagaikan seekor burung darah saja tubuhnya melayang Kemudian tangan kanannya menyambar pancak tiang dan tangan kiri mengangkat tubuh Panglima Banci yang diangkatnya ke atas lalu Sekali banting tubuh itu ujung tiang Ujung tiang tidak akan tetapi karena kuatnya Dewi Suling dan karena Panglima yang tertotok itu tak dapat mengerahkan tenaga Maka terdengar suara keras dan kulit perut robek ketika ujung tiang bendera itu amblas memasuki perut Panglima Banci yang Di bawah kini menjadi geger Bukan hanya oleh suara melengking tadi Melainkan kini para peronda telah menemukan dua orang penjaga kamar Panglima Banci yang dan menemukan pula perwira kuah di dalam kamarnya Ributlah para perwira dan pasukannya, terbangun mendadak dari tidur, obor-obor dipasang dan dalam keadaan geger seperti itu, kabar menjadi simpang siur tidak karuhan Ada yang bilang bahwa para pemberontak menyerbu Ada yang bilang bahwa markas diserang iblis dan bermacam-macam lagi Akan tetapi ketika semua orang lari keluar dan melihat ke atas, mereka terbelalak karena kaget melihat betapa tubuh Panglimanya tertancap di ujung tiang bendera yang begitu tinggi Kaki tangannya bergerak-gerak dan dari atas pucak tiang itu melayang turun bayang aap putih yang mengeluarkan suara melengking Dewi Suling beberapa orang perwira menduga ketika mendengar suara itu dan melihat bayangan Tangkap penjahat kepung makin ributlah keadaan di situ ketika Dewi Suling yang sudah melayang terus menyelingap kemudian jarum-jarumnya ia hamburkan dengan rayal sekali Akan tetapi ia tidak mau sembarangan membunuh pasukan biasa Ia memilih korban dan sebagian basar yang terjungkal oleh jarum-jarumnya adalah para perwira Dewi Suling maklum bahwa kalau ia tidak cepat-cepat pergi, keadaannya akan berbahaya sekali Tak mungkin ia seorang diri melawan ratusan bahkan seribu lebih pasukan di dalam benteng Maka ia lalu menyimpan sulingnya, menyelinap dan menggunakan kesempatan Selagi keadaan kacau balau para perwira dan wanita tawanan lari berserabutan Ia berhasil menerobos keluar melalui pintu gerbang kecil sebelah kiri, membunuh lima orang penjaganya Ketika pasukan menyerbu ke situ bayangan Dewi Suling sudah tak tampak lagi, ditelan kegelapan hutan-hutan di luar tembok benteng